Namanya Oi Tambasya, anak pebisnis tembakau, tinggal di daerah Toko Tiga, Batavia. Gemar mencuri anak gadis orang, bahkan istri orang, Oi punya centeng dan germolanganan. Oi bertanggung jawab atas pembunuhan Arya di jembatan Ancol saat diburu kedua centeng Oi. Sebenarnya, para tetua sudah gerah dengan kelakuan Oi, tapi kelakuan Oi malah semakin menggila. Oi memerintahkan pembunuhan kakak kandung gundiknya yang ia sangka sebagai kekasihnya. Lalu mendalangi peracunan pelayannya untuk mefitnah pesaing bisnisnya. Setelah diperiksa dan disidang, Oi akhirnya dihukum mati oleh pemerintah India Belanda. Playboy berbahaya itu dihukum gantung di depan balai kota, disaksikan ratusan warga Batavia.